Persi Bandung dipastikan akan kembali menghadapi klub Liga 1. Mau Bandung dijadwalkan akan berhadapan dengan PSS Leman dalam pertandingan uji coba perang musim. Sebelumnya, skuad Persi Bandung menghadapi Dewa United dalam pertandingan uji coba yang digelar di Stadion Glora Bandung Lautan Api. Di laga yang digelar tanpa penonton tersebut, Persi menaklukan Dewa United dengan skor 2-1 lewat gol yang dicetak Ezra Walian dan Ferdi Asya. Saat ini, skuad Persi Bandung tengah menjalani program pemusatan latihan atau TC di Yogyakarta. Di setelah program TC, sesuai rencana awal, skuad Persi Bandung akan melakoni pertandingan uji coba. Laga uji coba yang terkonfirmasi bakal dilakoni Persi adalah menghadapi PSS Leman di Stadion Magloharjo, Sleman, pada Minggu 25 Juni 2023 mendatang. Duel PSS menghadapi Persib, rencananya akan disiarkan langsung Indosiar mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Juga ditayangkan secara live streaming di video.com. Hingga Minggu 18 Juni, belum diketahui apakah pertandingan Persib menghadapi PSS Leman bisa disaksikan langsung oleh penonton atau tidak. Sementara Persib sendiri akan melakoni pertandingan perdana Liga 1 musim ini menghadapi Madura United pada Minggu 2 Juli mendatang tuntasnya. Persi Bandung Bakal kedatangan pemain asing anyar. Kabar tersebut disampaikan langsung pelatih Luis Mia. Jika tidak ada kendala berarti, seperti dikatakan Luis Mia, pemain asing baru Persib Bandung tersebut bakal tiba di Indonesia pada selasa 20 Juni 2023. Pemain asing anyar yang dimaksud Luis Mia adalah Tiron Delpino. Ex-Gelandang Wang Tong United tersebut merupakan satu dari dua pemain asing yang didatangkan Persib Bandung di bursa transfer kali ini. Tiron sepertinya dia akan tiba dalam dua hari. Penting bagi kami dan juga adaptasi untuk Tiron bersama rekan di tim barunya. Jika selasa sudah bergabung mengikuti latihan, Tiron Delpino berpeluang tampil dalam pertandingan persahabatan menghadapi PSS Leman. Laga uji coba Persib menghadapi PSS sendiri akan digelar di Stadion Mago Harjo pada Minggu 25 Juni. Seperti diketahui, selain Tiron Delpino, Persib pun mendatangkan pemain asing anyar lainnya dari Spanyol, yaitu Alberto Rodriguez. Namun untuk kepastian, kedatangan Alberto masih belum bisa terkonfirmasi tuntasnya. Pelatih Luis Mia membawa skuad Persib Bandung melakukan TC di Yogyakarta jelang Liga 1 bergulir. Hasilnya tidak sia-sia. Luis Mia mengaku gembira dengan peningkatan performa seluruh pemainnya. Hal tersebut dilihat Luis Mia usai menjalani game internal pada hari ketiga Persib di Yogyakarta. Pelatih asal Spanyol itu mengakui adanya peningkatan penampilan yang cukup signifikan. Luis Mia berharap skuad tim kebanggaan Bebotoh tersebut meningkatkan performanya hingga kompetisi bergulir pada bulan Juli mendatang. Saya sangat senang dengan kerja pemain di sini. Tahap demi tahap peningkatan kondisi mereka mulai terlihat. Namun, Luis Mia masih tetap menginginkan anak asuhnya lebih meningkatkan lagi kondisinya mengingat kompetisi Liga 1 akan segera bergulir. Saat latihan kemarin dan hari ini ada game internal, saya cukup puas dengan performa pemain. Luis Mia ingin semua pemain tidak cepat puas dengan pencapaiannya tersebut. Ia bersama tim pelatih akan terus bekerja keras menjadikan Persib lebih kuat untuk kompetisi musim ini. Setelah ini kami akan melanjutkan kerja keras. Kami akan terus menjaga kondisi pemain. Diharapkan kondisi mereka terus naik dalam setiap harinya. Tuntasnya. Terima kasih telah menonton!